Halo Talavers! Widih, Amerika Serikat udah makin panik nih sampai-sampai udah narik cadangan amunisinya di Israel menyusul belum redanya pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Hmm, makin seru aja ya kalau gitu. Apalagi kalau sampai Amerika Serikat turut ngajakin Israel untuk segera terjun langsung menyerang Rusia. Ya, sudah pasti semuanya bakalan makin sengit. Soalnya Israel ini memang cukup konsisten dan serius dalam ngembangin sesuatu termasuk senjata-senjata mematikan. Otomatis di sini Ukraina bakalan sangat-sangat diuntungkan. Mereka pasti bakalan meminta Israel untuk lebih dahulu mendatangkan Iron Dome. Sistem pertahanan rudal yang telah diakui kapabilitasnya ini kemungkinan bakal dipasang di Kharkiv yang tak lain adalah kota terbesar kedua di Ukraina sekaligus wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Soalnya hingga detik ini, kota tersebut sudah menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Udah banyak bangunan yang dirusak oleh rudal milik negara yang kini dipipin oleh Vladimir Putin tersebut. Sehingga kehadiran Iron Dome bisa menjadi solusi untuk Ukraina yang dibuat pusing tujuh keliling dengan gempuran-gempuran Rusia. Ya, kalau udah ada Iron Dome sih udah bisa dipastikan Kharkiv bakalan aman. Cara kerjanya cukup simpel. Jika mendeteksi ancaman seperti rudal ataupun sejenisnya, sistem pertahanan ini secara otomatis meluncurkan roket untuk menghancurkan serangan tadi. Setelah memastikan perbatasannya sudah dirasa aman, Ukraina tentu bakal jor-joran dalam menyerang Rusia. Negeri kuning biru itu bakalan meminta Amerika Serikat buat nurunin hulu ledak nuklir sebanyak 5.977 unit miliknya. Belum lagi punya Israel yang saat ini tercatat memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir. Meski sempat dirahasiakan, di tahun 2019 lalu mereka akhirnya mengungkapkan itu semua ke publik. Perpaduan kedua negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia ini tentu akan menyasar Moskow sebagai tujuan utamanya. Ya, bukan gak mungkin mereka bisa menyasar langsung Istana Kremlin. Sebab, tahu sendiri kan, belum lama ini dua drone milik Ukraina hampir tembus menyerang Istana Kremlin dan ditugasin buat menghabisi sang Presiden Vladimir Putin. Meski gagal, tapi setidaknya itu sudah menjadi peringatan keras bagi negeri beruang merah. Masa iya sih sampai bisa kecolongan kayak gitu? Bahaya tuh! Makanya bukan suatu hal yang gak mungkin lagi kalau kedua negara ini langsung bisa memanfaatkan celah tersebut dengan menjatuhkan berbagai bom nuklir. Targetnya pun bakal menyasar ke ibu kota Rusia dahulu. Toh, celahnya kan udah ketauan. Bener gak? Diperkirakan ada banyak hulu ledak nuklir yang akan terbang di atas langit Moskow. Lalu, kemudian diantaranya ada yang menghantam Istana Kremlin yang gak lain adalah kediaman Putin saat ini dibuat hancur lebur. Jatuhnya bom nuklir di tempat tersebut tentu gak cuma menghancurkan Kremlin. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa bangunan di sekitarnya juga dipastikan mengalami hal yang sama. Sebab bom nuklir yang dijatuhkan bukan yang ecek-ecek dong. Bisa saja mereka menjatuhkan bom yang sama dengan apa yang Amerika Serikat jatuhkan di Bikini Atoll pada era tahun 1947 hingga 1950. Nah, kalau masih sama, sudah bisa dipastikan nasib Moskow bakalan sama juga dengan Pulau Surga di Samudera Pasifik yang mau gak mau para warganya harus ninggat karena efek paparan radiasi. Kalau bom yang punya kekuatan 1.100 kali lipat ketimbang The Little Boy tersebut ditembakan tepat berada di atas Istana Sang Presiden, Bukan hanya Kremlin saja yang dibakarnya, melainkan beberapa objek vital di ibu kota Rusia bakalan tersapu rata dengan bom nuklir ini. Awan panas yang berbentuk jamur pun muncul secara bersamaan juga menghancurkan armory chamber yang gak lain adalah tempat penyimpanan senjata Rusia. Ya, bukan cuma itu saja sih, bangunan-bangunan koko seperti Katedral Santo Basil yang lokasinya gak jauh dari sana juga bakal ikut terbakar atas pusaran api akibat bom mematikan tersebut. Hmm, ada yang lebih ngeri dari itu sih. Hasil dari ledakan nuklir pun akan mencemari sungai Moskwa yang merupakan sumber air bersih masyarakat setempat. Nah, kalau udah gini, kondisi di sana bakalan kocar kacir. Soalnya manusia mana sih yang gak butuh dengan air? Wah, 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 langsung dibuat puyeng tuh masyarakat sana. Mau gak mau, harus segera minggat. Sayangnya, akses tercepat mereka yaitu Bandara Vnukovo sudah lebih dahulu dibombardir oleh drone canggih milik Israel, yaitu Hiron TV. Dengan muatan satu ton bom yang selalu siap diterjunkan kapanpun. Anyway, kalau udah kayak gitu sih, Rusia bakalan sibuk untuk mengevakuasi para warganya. Sayangnya, di tengah kesibukannya tersebut, Ukraina justru gak tinggal diam. Lalu, meminta kepada Israel untuk langsung menyerang Belgorod sekaligus menjadi upayanya dalam menyerang balik mereka di area perbatasan. Ya, kasarnya sih buat balas dendam karena beberapa bulan terakhir di daerah sana. Untuk melancarkan operasi keinginan rekannya tersebut, Israel pun gak tanggung-tanggung untuk menurunkan sejumlah main battle tanknya yang berjumlah 2.200 unit. Seperti Merkava, yang gak lain adalah sebuah mahakarya asal negeri dengan separuh daratannya tertutup oleh gurun ini. Soal ketangguhan, MBT satu ini gak usah ditanyain lagi deh. Soalnya, Merkava memiliki keunggulan dalam melindungi para awaknya dari berbagai macam serangan. Mulai dari serangan nuklir hingga rudal balistik sekalipun. Untuk sistem persenjataannya, MBT ini dipersenjatai dengan meriam smoothbore berkaliber 120mm serta dua senapan mesin 7,62mm pada bagian atapnya. Jadi, sudah bisa dipastikan jika kedatangan tank tempur satu ini bakalan menjadi momok menakutkan dengan segala senjata yang disematkan padanya. Bukan sesuatu yang mengherankan lagi jika setiap tembakannya bisa menghancurkan apapun di depannya. Apalagi meluncurnya ke Belgoro tentunya gak sendiri. Bisa dipastikan juga tepat berada di belakangnya ada light tank Sabra, kendaraan tempur yang juga punya kemampuan luar biasa dalam menyerang. Dipersenjatai dengan cannon kaliber 105mm dengan jangkauan tembak hingga 3,6km serta sebuah senapan mesin 7,62mm. Perpaduan yang terbilang sangat komplit diantara keduanya untuk menghancurkan Brikada Rusia apalagi mereka yang menyerang di darat pun bakal disokong oleh pesawat jet F-35L Adir dari udara. Burung besi buatan perusahaan Lockheed Martin asal Amerika Serikat ini dibekali dengan persenjataan rudal AIM Air-to-Air Missile yang siap menggujam daratan Rusia. Termasuk Belgorod International Airport biar masyarakat negeri tirai besi makin terhimpit dan gak bisa kemana-mana lagi. Nah, kalau situasinya sudah makin runyam kayak gini sih, Rusia makin disibukkan untuk mengurus dua kotanya yang tadi yang sudah diobrak-abrik oleh pasukan Ukraina yang dibantu oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Kalau udah kayak gitu, tentu bakalan sangat mudah untuk Ukraina merebut Crimea yang telah menjadi rebutan antara kedua negara tersebut semenjak beberapa dekade lalu. Alasannya sih cukup sederhana, karena lokasi Crimea ini merupakan penghubung antara Eropa dan Asia. Makanya, tempat ini sangat berharga bagi kedua negara yang sedang bertikai. Sejumlah personel mencakup 173 personel aktif milik Israel tentu bakalan ditugasin ke sana. Dengan menaiki kapal induk super besar Amerika Serikat, yaitu USS Gerald Ford, misinya ke sana pun gak cuma sekedar mendaratkan pasukan doang. Tapi, mereka juga akan membersihkan seluruh armada laut Rusia yang berjaga di sekitar wilayah Crimea. Demi bisa memuluskan semuanya, kapal induk Amerika Serikat tentu gak jalan sendiri. Melainkan ditemani oleh empat kapal korvet bernama Korvet Kelasaar. Tentu bakalan menjadi pertarungan yang sengit di lautan. Mengingat Rusia juga punya kapal induk bernama Admiral Kuznetsov. Tapi ya, walaupun alutsista yang cukup perkasa, kalau kalah dari segi kuantitas, pasti bakalan tumbang juga, bener gak?